Halo semuanya, selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Dodi Burman. Di mana pada hari ini saya akan membuat sebuah video untuk pengembangan bakat dan minat siswa, khususnya di SMP Santo Tartisius Dumai, dengan tema pembuatan robot hidrolik. Di mana robot ini menggunakan penerapan hukum pascal yang biasanya kita pelajari dalam pelajaran fisika, yaitu dengan sistem penggerak berupa air. Nah, jadi sesuai dengan nama, yaitu hydro, yang berarti zat cair, yang digunakan untuk memberikan tekanan tinggi untuk menggerakkan dengan robot ini. Pembuatan projek ini saya memasukkan air ke dalam sebuah bejana, yang saya gunakan yaitu tempat suntik, yang saya beli di toko apotek terdekat. Beli yang baru ya, jangan beli yang bekas, karena takutnya nanti ada bakteri. Kemudian, saya menghubungkannya menggunakan selang impus, yang tentunya kita hubungkan ke tempat suntik yang lainnya, jadi saling berkaitan antara satu tempat suntik ke tempat suntik lainnya, sehingga memberikan gaya dorong. Nah, jadi nanti kita akan coba untuk menggerakkan lengan robot ini, dengan memindahkan antara satu barang ke tempat yang lain. Dan selain daripada tempat suntik, kita juga menggunakan bahan lainnya, yang berfungsi seperti kerangka, yaitu kita menggunakan kotak ataupun kartun, yang kita gunakan untuk kerangka dan juga casingnya, dan juga kita menggunakan lem sebagai bahan perekatnya, serta kita menggunakan juga kawat, jadi itu kawat sebagai bawatnya. Untuk lebih lengkapnya lagi, silakan tonton video tutorial berikut ini. Nah, jadi untuk pembuatan proyek ini, yaitu kita membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama itu, yang kita butuhkan adalah roll. Jadi roll ini untuk menggariskan berapakah besar dan panjang ukuran dari lengan hidrolik yang akan kita buat. Nah, selanjutnya itu adalah kotak. Kotak ini sebagai casingnya, casing daripada hidrolik tersebut. Dan di sini juga ada tusuk, tusuk sate. Nah, jadi tusuk sate ini nanti akan digunakan sebagai tulang. Jadi setelah kita potong nanti, setelah kita potong, potong, lalu kita gabungkan, kita impit nanti kotak ini, kita potong kecil, lalu kita tusuk, pakai tusuk sate. Atau pelidi sate. Nah, selanjutnya itu kita pakai, seperti yang kata pengantar tadi saya bilang, kita butuhkan yang paling penting itu adalah, tempat suntik, ya. Nah, ini nantinya akan kita isikan air. Tergantung dari apa fungsinya, jadi di mana posisi dia nanti akan kita sesuaikan. Berdasarkan ukuran dari tempat suntiknya. Nah, selanjutnya itu ada kabel T. Nah, jadi kabel T ini adalah untuk mengikatnya, ya, ke tulang daripada lengan robok hidrolik nanti. Ya, selanjutnya juga ada di sini tempat ini. Ini fungsinya sama, ya, itu sebagai tulangnya juga. Ya, ini adalah jepitan kertas. Dan kemudian ada lem. Ini lem ini untuk menggabungkannya. Ataupun untuk melengketkan. Ya, kita gunakan lem korea. Nah, saatnya ada spidol. Spidol untuk kita kasih batas titik, ya, pada setiap pemotongannya nanti. Nah, sekarang kita langsung saja ke langkah yang pertama. Nah, jadi pada langkah pertama ini kita akan potong terlebih dahulu kotaknya. Jadi kita ukur dulu. Baru kita potong. Kita kasih tanda. Begitu juga pada bagian ini. Kalau ukuran bebas, ya. Kalau yang mau ukuran mau besar ataupun kecil. Jadi untuk supaya rapi, kita gunakan penggaris. Nah, setelah kita tandai, ya, kita ambil pisau cutter dan kita potong. Nah, jadi kita gunakan pisau cutter, ya, supaya rapi. Oke, kita lapis. Nanti rusak meja, ya. Kalau bisa gunakan kotak yang tebal, ya. Hmm. Terima kasih. Nah, setelah kita potong seperti ini, kita akan gabungkan menggunakan tusuk sate ini. Nah, jadi agak geras ya. Kita cari suntiknya, kita tentukan lebarnya. Oke, berarti lebarnya segini. Oke. Jadi seperti ini, kita taruh suntiknya di sini. Pakai kabel T-nya, lalu kita ikat. Oke. 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 selamat menikmati nah jadi nanti ya kita taruh air disuntikin satunya lagi lalu kita masukkan ke sini ya jadi kalau saat kita pencet itu ya ini kan akan mendorong memberikan dorongan udah dia akan seperti sekarang kita akan siapkan jepitannya nah dimana disini kita membuat acuan daripada botol yang akan kita angkat tempel lalu kita taruh lagi sudut kita bulatkan setelah dipotong dia akan jadi seperti ini ini saya lemnya ini akan jadi seperti ini kemudian kita gunakan jepitan kertas kita gunakan jepitan kertas untuk membuat tulangnya nah sekarang bentuknya sudah jadi seperti ini ya nah jadi ini adalah tanduknya eh jepitannya nanti akan kita tambahkan air disini ya jadi nanti kalau kita pencet ya dia akan mendorong dan jepitan ini akan menjepitnya nah kemudian ya kita akan tambah lagi ya kakinya kita tambahkan disini jadi supaya dia agak besar agak besar agak besar dan panjang oke kita akan tambahkan saya skip nah jadi ini adalah bentuk dari lengan hidroliknya ataupun lengan robot hidroliknya ya yang sudah kita pasang secara full ya dan kita akan mengisi air ya di dalam tempat suntik ini ya jadi sebelum kita mengisi air daripada setiap tempat suntik ini ini sudah terpasang ya sudah bisa digerakkan ya sudah bisa digerakkan ini juga sudah bisa digerakkan ya jadi kenapa kita pasang terlebih dahulu ya karena kita ingin mengukur ya mengukur gerakannya apakah sudah sekat ya sudah sampai ujung atau belum ya contohnya pada ini ya ini apakah sudah kan kalau ini kan masih ada lebih disini lah nanti kita sekatkan dulu ya seperti ini kita sekat habis baru kita isi air ya di dalam ini ini juga ya untuk putarannya juga sudah sekat ya santak ini juga ya pada bagian bawahnya ya nah sudah jadi kita sekatkan semua ini kita sekatkan habis ini kita sekatkan habis ini kita sekatkan habis ya ini juga ini juga ini juga ya sudah kunci seperti ini lalu kita akan isi pada setiap bagian yang kosong nih ya pakai air nah ini airnya yang botol yang sudah kita isi air ya dan jangan lupa ya juga kita tandai ya sejauh mana air ini nanti akan terisi ya pada bagian ini ya milimeternya berarti ini pada bagian 8 berarti kita tandai pada bagian 8 kalau ini pada bagian velumenya 10 ya nah kita tandai bagian 10 begitu juga pada bagian ini ya nah sekarang kita isi air pada setiap bagiannya nah jadi ya kita akan cabut terlebih dahulu bagian ini jangan lupa kita colok dulu baru kita isi ingat kalau kalian beli tempat suntik ya belilah yang baru ya jangan beli terlebih ya terlebih berarti kita kurangi saja belilah yang baru ya supaya tidak ada bakteri ini kita lihat sekatnya sudah cukup ya kita isi lagi ya nah sekarang airnya sudah berjalan ya airnya sudah berjalan coba perhatikan di bawah buihnya oke begitu juga bagian ini bagusnya ini kita cabut juga ya sebentar kita isi aja dulu nanti kita rompak lagi kita skip saja video ya 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 begitu juga pada ini ya nah jadi karena ini kita lepas juga ya saya akan skip dulu videonya sampai nanti pada tahap percobaan nah sekarang kita akan coba untuk menggerakkan lengan dari hedron ini ya menggunakan tempat suntik ini dan tentunya selang yang sudah kita isi airnya ya ya selamat menikmati 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 menuntar dudukan dari lengan robot hidrolik nah baiklah sekian untuk video kali ini dan terima kasih karena telah menonton